Intro Sejumlah advokat dan konsultan hukum ramai-ramai mendatangi kantor SPKT Pores Bantul. Kedatangan mereka untuk melaporkan kasat reskrim Pores Bantul AKP Dianpurnomo karena telah berperilaku kasar dan arogan saat melayani para advokat tersebut beberapa waktu lalu. Surat laporan itu juga diserahkan ke Mapolda, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Mabespori. Kejadian berawal saat para advokat dan konsultan hukum mendampingi keluarga korban kasus pengeroyokan di Kasihan Bantul untuk mengawal kasus pengeroyokan tersebut. Namun saat berada di ruang konsultasi kasat reskrim Bantul, terjadi adu mulut antara para advokat dan keluarga korban dengan AKP Dian. Di sini beruntungannya itu untuk melaporkan pengaduan. Pengaduan kami terhadap kasat reskrim mengenai kode etik atau pelenggaran yang dilakukan oleh kasat reskrim penjiri. Nah, kronologi singkatnya, itu kurang lebih beberapa hari yang lalu, bertempatan hari Kamis, kami ke Polres untuk menanyakan terkait perkara yang kami laporkan. Kami laporkan mengenai perkara tersebut, ada beberapa hal yang kami ingin klarifikasi. Nah, kurang lebih tiga minit dalam obrolan tersebut, itu kasat tersebut, itu sudah mulai tensinya tinggi, nadanya tinggi, yaitu sambil teriak-teriak. Sambil teriak-teriak dan menurut kita itu sangat tidak elegan dan tidak sebagaimana mestinya di dalam ketentuan kode etik. Nah, oleh karena itu, kami mengadu terkait kasat tersebut berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2022 terkait kode etik. Para advokat kemudian melaporkan AKP Dian karena merasa tak dilayani dengan baik. Mereka juga membawa rekaman video saat adu mulut. Para advokat menuntut agar AKP Dian diberi sanksi. Sementara itu, AKP Dian mengatakan pihaknya telah berusaha melayani dengan baik siapapun yang datang dengan baik dan sopan. Ya, terkait dengan laporan masyarakat, sekali lagi mungkin pelayanan kami dirasa kurang memuaskan, kami juga minta maaf. Namun, saya selaku pimpinan di kantor satas ini juga harus memastikan bahwa saatnya setiap orang yang datang ke kantor ini tujuannya jelas, kemudian memiliki atau bertinggal laku juga yang sopan. AKP Dian juga meminta maaf jika dalam memberikan pelayanan dinilai kurang baik dan memuaskan. AKP Dian juga mengatakan pihaknya bekerja keras agar kasus pengeroyokan tersebut cepat diselesaikan. Kini, laporan tersebut sedang dipelajari oleh Kapolres Bantul dan Polda, daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.